Jasa kedua korban ditarik dari dalam sumur. Tugas ekstra hati-hati agar tidak menghidup gas yang keluar dari dalam sumur. Warga desa Bayemwetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya sepasang suami istri di dalam sumur sawah desa. Pasangan Pasutri, Paniran 39 tahun dan Sulawi 35 tahun tewas dalam kondisi berpelukan di dalam sumur sedalam 4 meter. Kejadian berawal saat Paniran pingsan saat memperbaiki mesin pompa yang rusak di dalam sumur. Istri korban Sulawi turun ke dalam sumur bermaksud menyelamatkan suaminya. Diduga kedua korban tewas karena menghirup gas beracun saat berada di dalam sumur. Keduanya tewas seketika di dalam sumur. Dengan menggunakan peralatan oksigen dan vertical rescue, kedua korban berhasil dievakuasi petugas. Tapi dia tidak tahu bahwasannya sumur ini beracun. Itu kronologisnya. Terus ibunya yang lagi metik sayuran itu tahu bapaknya turun, dia ikut turun. Upayanya mau nolong ibunya. Tapi tidak tahu juga bahwasannya sumur ini beracun. Jenasa langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pembakaman umum desa setempat. Dari Magetan, Asfi Manar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!